Selamat malam, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, seperti biasa kita akan belajar mengerjakan soal sebagai persiapan ujian, tetapi teman-teman KPA belum hadir di kelas, jadi saya akan hubungi teman-teman untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi sudah saya hubungi dan saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu teman-teman untuk hadir di kelas dulu. Terima kasih telah menonton! 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 Oh ini ada Mbak Enci, selamat malam Mbak Enci Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat ya Suara saya disana bagaimana Mbak? Jelas Suara saya bagaimana Mbak? Jelas Untuk tampilannya juga bagaimana Oh jelas ya Ini karena baru Mbak Enci saja yang masuk Teman-temannya belum hadir Jadi ditunggu sebentar ya Mbak teman-temannya ya Kita tunggu Sekitar 4 menitan lagi Kalau seandainya Ini teman-temannya belum hadir juga Jadi kita start kelasnya duluan aja ya Biar teman-teman nanti yang menyesuaikan Tunggu sebentar ya oh ini ada Denaila juga masuk saya sapa dulu selamat malam Denaila oke, apa kabarnya Denaila nih, sehat ya untuk tampilannya sama suaranya jelas enggak oh, kurang ke kanan sedikit ya begini sudah tepat belum? kurang dikit lagi seperti ini ya sudah apa belum Denaila nih ke kiri seperti ini oke oke, saya opening dulu kelasnya nanti tak lagi seperti biasa ya disini mau azan jadi nanti kalau seandainya azan kita langsung dengarkan azan dulu habis itu langsung kita masuk ke dalam latihan soal ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk belajar hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 seperti biasa untuk persiapan ujian baik ujian sekolah maupun nasional kita sekarang fokus dalam pembahasan soal jadi nanti kita terbiasa untuk mengerjakan ujian nah disini saya punya latihan soal ya pra ujian sekolah atau pra US ini saya ambil soal kemarin baru tanggal 7 Maret kemarin 2017 ini soal yang terbaru nanti malam hari ini kita akan membahas soal ini jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan soal mari kita berdoa bersama-sama setelah itu kita dengarkan azan sebentar sembari nunggu teman-temannya yang belum hadir di kelas ya berdoa saya persilahkan oke berdoa selesai karena azannya belum mulai saya langsung ke nomor 1 saja ya teman-teman ya jadi seperti ini contoh latihan soalnya disini ada petunjuk umum jadi nanti teman-teman awal bulan nanti kan mau ujian sekolah insya Allah ya nah pertama-tama kalau ada petunjuk teman-teman harus membaca petunjuknya dulu dalam mengerjakan soal jadi nanti dalam menjawab teman-teman tidak salah ya kalau seandainya teman-teman tidak membaca petunjuk seperti biasanya teman-teman menjawabkan asal disilang sebagai contoh seperti ini nah kalau ganti jawaban ya kalau disini kan petunjuknya dihapus dan diganti nah karena teman-teman tidak membaca petunjuk hanya seperti ini dicorek tengah terus langsung diganti seperti ini nah kalau seperti ini tidak diperbolehkan ini cara yang salah makanya diharuskan ya disarankan bahwa teman-teman sebelum mengerjakan soal dilihat petunjuknya dulu ya oke saya langsung ke nomor 1 nah ini karena tentang peta dan teman-teman di kelas kemarin ya kelas 6 itu belum belajar soal peta peta ini kayaknya materi kelas 4 kalau enggak kelas 5 jadi sebelum menjawab nomor 1 saya akan mengajak teman-teman belajar tentang peta dulu oke saya geser bagaimana sekarang tampilannya kelihatan enggak teman-teman yang ini kelihatan enggak oke denailah oke juga enggak oke ya berarti langsung saja jadi apa sih yang dimaksud dengan peta nah kita akan belajar pengertian peta dan juga bagian-bagiannya peta itu merupakan gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan ke suatu bidang datar dengan perbandingan atau skala tertentu jadi sebagai contohnya itu teman-teman sudah sering melihat peta jadi kalau peta itu pada bidang datar kalau pada bola atau lingkaran nah itu disebut dengan global disini ada peta dunia seandainya nah ini namanya global tapi kalau pada bidang datar sebagai contoh papan kertas kain nah itu disebut dengan peta nah kumpulan-kumpulan peta yang dibukukan itu namanya atlas jadi teman-teman harus bisa membedakan global peta dan juga atlas oh ada Mbak Hermi saya sapa dulu selamat malam Mbak Hermi bisa dengar suara saya halo Mbak Hermi apa kabarnya bagaimana bisa dengar suara saya Mbak ini sambil nunggu konfirmasi dari Mbak Hermi saya lanjutkan untuk tampilannya mohon dikonfirmasi juga ya Mbak Hermi ya terlihat atau tidak ya oke nah tadi ya teman-teman Mbak Hermi ini baru mulai menyesuaikan ya kalau gambar ya gambar permukaan bumi jika pada bidang datar ya dengan adanya skala nah skala ini kan menunjukkan karena dia bentuknya lebih kecil dari ukuran sebenarnya makanya dia menggunakan skala nah itu disebut dengan peta nah peta ini jika dikumpulkan dalam dijadikan satu buku itu namanya atlas nah tapi kalau dia peta seperti gambar peta tetapi pada lingkaran bola itu disebut dengan global ya saya sapa dulu selamat malam Mbak Aska apa kabar gimana suara saya Mbak jelas di sana untuk tampilannya juga bagaimana sembarin oke kalau gitu menyesuaikan ya Mbak kita baru mulai nah gambaran permukaan bumi yang dilukiskan pada peta itu wilayahnya yang luas maupun wilayah sempit jadi dimasukkan semua maupun itu yang luas ataupun yang sempit sebagai contohnya ini ada peta menggambarkan wilayah luas nah peta wilayah luas ini contohnya adalah peta Indonesia atau peta pulau-pulau seperti pulau Sumatera Jawa Kalimantan dan sebagainya nah sedangkan ini maaf sedangkan ya peta yang menggambarkan wilayah yang sempit antara lain itu ada peta desa kelurahan kecamatan kabupaten dan provinsi ini saya sapa dulu selamat malam Masri bagaimana Masri suara saya disana jelas untuk tampilannya Masri bisa dikonfirmasi terlihat atau tidak jadi oke ya menyesuaikan ya Masri kita baru masuk kita sedang belajar tentang peta jadi saya ulangi peta itu adalah gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan suatu bidang datar bidang datar itu seperti papan kertas tembok nah itu namanya bidang datar dengan menggunakan skala tertentu nah dimana peta itu menggambarkan wilayah luas maupun wilayah sempit nah wilayah luas itu contohnya seperti peta pulau pulau itu ada pulau Sumatera contohnya Jawa Kalimatan dan sebagainya atau peta Indonesia secara keseluruhan kalau wilayah sempit contohnya peta desa kelurahan peta kecamatan kabupaten ataupun provinsi nah teman-teman dalam menggambar peta itu kita harus mengenal skala karena tidak mungkin kan kita menggambar peta sesuai dengan ukuran aslinya kan tidak mungkin juga contohnya teman-teman mau menggambar pulau Indonesia tidak mungkin juga teman-teman menggambar dengan ukuran yang sama dengan pulau Indonesia karena jelas buku gambar teman-teman tidak mencukupi untuk itu ya makanya dalam menggambar peta kita harus menggunakan skala nah skala itu apa sih skala adalah perbandingan jarak ini ya jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi nah membandingkan dua titik ya jarak pada dua titik dengan jarak sebenarnya contohnya ada skala seperti ini 1 banding 1 cm banding 1000 km ini artinya 1 cm pada gambar peta ya teman-teman itu mewakili 1000 km pada benda sebenarnya ya pada jarak sebenarnya oke bisa dipahami teman-teman untuk membaca skala ini jadi contohnya 1 cm banding 1000 km itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1000 km pada benda sebenarnya atau jarak sebenarnya bisa dipahami ya nah skala pada peta itu dapat berupa skala angka nah skala angka seperti ini namanya skala angka atau disebut dengan skala numerik atau skala garis atau grafis oke jadi ini skala angka atau skala numerik kalau seperti ini ada juga yang bentuknya skala garis atau grafis nanti teman-teman dibawa ada contohnya skala garis nah ada peta yang hanya menggunakan salah satu bentuk skala namun ada juga peta yang menggunakan sekaligus dua-duanya jadi ada yang hanya menggunakan grafis atau garis saja ada yang cuma menggunakan numerik saja atau ada yang menggunakan dua-duanya nah nanti bentuknya seperti apa kita lihat di bawah nah syarat peta dia itu memiliki bagian-bagiannya nah apa sih bagian-bagian peta itu disini ada judul jadi nama peta itu harus disertai judul ya garis ini terus ada ini maksudnya garis tepi ya garis tepi warna legenda dan skala jadi warna ya warna peta itu tidak hanya sembarang warna itu ada artinya teman-teman ya terus garis tepi itu pun ada artinya dimana nanti dia sebagai penulisan letak busurnya ya oke nah sekarang kita menuju ke judulnya dulu judul peta itu nama peta itu contohnya disini teman-teman menggambar peta nah disini peta pulau kalimantan contohnya nah peta pulau kalimantan inilah yang disebut dengan judul nah ini disini contohnya nah judul peta biasanya ditulis dengan ukuran huruf yang lebih besar daripada tulisan lainnya dalam peta jadi tulisannya itu lebih besar jadi menonjol dibandingkan tulisan-tulisan yang lain yang ada pada peta nah bagian yang kedua itu garis tepi peta nah fungsinya jadi ini seperti ini peta ya teman-teman ini contohnya maaf agak ini saya punya peta seandainya ini pulau jawa nah ini pulau jawa seandainya nah disini judul tulisannya paling besar nah ini ini garis yang di samping ini namanya garis tepi fungsinya itu sebagai tempat angka-angka derajat astronomi ada bujur ada garis lintangnya nah ini kan pasti kalau dalam peta teman-teman lihat garis-garis seperti ini ataupun seperti ini ya ini disini ada angka-angka yang berderajat nah ini adalah fungsi dari garis tepi sebagai tempat angka-angka derajat astronomi oke bisa dipahami ya teman-teman ya nah bagian dari peta yang ketiga itu adalah tata warna jadi dalam peta teman-teman warnanya itu tidak sembarangan warna itu ada artinya jadi teman-teman jarang ya kalau browsing peta terus warnanya jadi satu itu jarang sekali yang tepat itu nanti setiap bagiannya itu berbeda-beda warna karena disitu warna memiliki arti sendiri contohnya biru itu melambangkan laut sungai dan danau merah itu menggambarkan batas wilayah dan jalan raya hitam itu menggambarkan kota gunung dan jalan kereta api hijau itu menggambarkan dataran rendah kuning itu menggambarkan dataran tinggi dan sebagainya nah jadi warnanya itu tidak hanya sekedar warna biar cantik tidak itu ada artinya ya teman-teman ya jadi teman-teman harus tahu oh kalau dalam peta ada warna biru oh ini artinya disini ada laut sungai atau danau oh ada warna hitam oh disini berarti ini datarannya bentuknya pegunungan oh dia warna hijau berarti dataran rendah seperti itu ya teman-teman nah sekarang bagian yang keempat itu adalah legenda legenda itu adalah keterangan gambar yang terdapat dalam peta nah legenda biasanya diletakkan di bagian bawah kiri atau kanan peta jadi disini kalau dalam peta teman-teman nah disitu kan ada satu kotak kecil nah disini ada simbol segitiga terus ada simbol rumah sakit dan lain sebagainya nah kotak inilah yang disebut dengan legenda nanti biar jelasnya nanti di bawahnya ada contoh ya nah sekala ini tadi yang kita sempat bahas sedikit di atas nah tadi sekala itu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di bumi nah misalkan sekala peta provinsi disini itu satu banding seri satu juta lima ratus nah artinya tadi sama teman-teman ya satu sentimeter itu mewakili atau sama dengan seribu maaf satu juta lima ratus sentimeter jadi kalau depannya sentimeter belakangnya juga sentimeter kecuali seperti saya tadi saya langsung tuliskan depannya sentimeter belakangnya kilometer atau kalau dijadikan kilometer adalah 15 kilometer pada jarak sebenarnya nah ini saya punya contoh peta nah teman-teman mungkin gambarnya kurang jelas ya nah ini ini tadi ya ini adalah yang disebut dengan garis tepi nah ini disini ada derajat-derajat ini kalau disini namanya grid peta tadi ya yang berada di garis tepi nah ini disini itu judulnya pemerintahan kota menado nah terus ini saya kurang jelas surat tulisannya tapi disini jelas ada kota kota menado tahun 2000 sampai 2009 nah kalau ini hanya menunjukkan peta menado kota menado ini termasuk peta wilayah luas apa wilayah sempit teman-teman kalau peta ini hanya menunjukkan kota menado berarti dia termasuk peta wilayah luas apa peta wilayah sempit sembari nunggu jawaban teman-teman oh Mbak Aska sudah wilayah sempit oh gitu oke Mbak Hermi saya sapa dulu selamat malam Mbak Maryam bisa dengar suara saya walaikum salam untuk tampilannya bagaimana Mbak Maryam jelas jelas ya Mbak Maryam untuk tampilannya ini gambarnya memang kurang ini oke jadi saya lanjutkan jadi disini ini ada judul petanya jadi biasanya tadi ya teman-teman judul peta itu dituliskan dengan huruf yang lebih besar nah disini ini jenis petanya kalau disini itu peta kurang jelas ya nanti ada contohnya di bawah seperti peta tata kota atau peta pergerakan angin nah itu ada peta terus peta administrasi kota terus ada juga peta penyebaran hutan nah itu termasuk dalam bagian jenis peta nah disini ini nah disini teman-teman ini namanya skala nah ini karena disini kurang jelas dan hanya terlihat garis jadi skala peta disini dia menggunakan skala garis atau grafis nah disini ada arah mata angin itu disebut dengan arah atau orientasi nah ini dia yang namanya legenda ya teman-teman ya kotak ini yang namanya legenda jadi legenda ini dia berisi icon-icon atau simbol-simbol pada peta nah disini kan tidak begitu kelihatan ya teman-teman ya ada yang simbol-simbol itu kan ada yang bentuknya rumah dengan ada bulan bintangnya itu yang itu menyatakan masjid ada juga yang segitiga nah segitiga ini adalah daerah delta atau daerah subur tepian sungai nah seperti itu simbol-simbolnya nah terus disini ini ada sumber dan tahun peta jadi peta ini diambil dari mana sumbernya dari situ ya nah ini namanya inzet jadi ini bentuk posisinya keseluruhan secara luas nah terus dia posisinya kan disini ini kurang jelas ya disini nah jadi dia di apa ya istilahnya inzet ini jadi menunjukkan posisi dia secara luas kalau ini kan secara sempitnya seperti itu nah disini saya punya contoh oh ini dia nah ini saya punya saya kecilkan sedikit tulisannya biar bisa masuk semua 125 oke nah teman-teman kok gak kelihatan ya saya kalau teman-teman seperti ini nah ini ini namanya apa teman-teman masih ingat ini tadi namanya apa bagian-bagian peta ayo tadi sudah saya jelaskan yang saya lingkarin itu tadi pemerintah kabupaten Banyumas judul peta nah ini ada peta keadministrasi kecamatan wangon nah ini dia apa ini peta administrasi peta pergerakan angin tadi ini jenisnya ke apa ini ini adalah jenis peta ya nah yang kotakan ini yang ada simbol-simbolnya ini namanya apa teman-teman tadi kotakan yang berisi simbol-simbol tadi namanya apa oke yang tepat yang tepat itu legenda yang Mbak Enci kalau tepi garis tepi itu ini ini seharusnya ada garis lintangnya nah ini garis yang melingkari peta ini namanya garis peti maaf garis tepi nah ini garis tepi nah kalau yang ini kotakan garis berisi simbol-simbol ini namanya legenda ya nah ini tadi ini tadi namanya apa teman-teman jadi letak dia secara luas kalau itu posisinya di pulau apa gitu itu tadi namanya apa itu ada yang masih ingat ada yang masih ingat itu namanya apa tidak ada yang ingat ini bukan bahas simbol itu ini nih yang di dalam kotak nih ada yang warna merah biru terus ini garis-garis nah ini yang namanya simbol nah tapi kalau ini menunjukkan dia letaknya secara luas ini namanya tadi in z in z peta ya in z peta nah kalau di bawahnya ini ada yang seperti ini ini apa nih kira-kira teman-teman ayo ini apa tadi namanya skala skala oke nah kalau yang ini tadi apa ini ada arah mata angin ini namanya ayo ini apa ini tadi namanya o bukan kompas mbak namanya orientasi orientasi atau arah orientasi atau arah nah disini ada kegiatan bla 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 ini hanya sebuah keterangan ya tapi kalau disitu tulisannya peta diambil dari apa nah buku peta dunia atau gimana itu dia berarti sumber peta ada juga dalam peta yang namanya indeks disitu tadi tidak disebutkan indeks nah jarang sekali peta ini ada indeksnya tapi teman-teman harus mengenal apa sih indeks peta itu indeks peta itu adalah daftar kota yang ada pada peta daftar kota yang ada pada peta nah contohnya disini kan banyak sekali kota ya teman-teman ini berarti kecamatan berarti disini dia lebih spesifik lagi adalah desa nah nama desa-desa disini itu dimasukkan ke dalam kotak ya disini seandainya ada kotak nah disini di list yang pertama ini desa ada randegan ada desa pega pegade apa sih itu pengadegan terus ada desa lagi di atas ini windu saya kurang jelas ini teman-teman windume pokoknya desa windu sebagai contohnya terus ada desa sukamaju desa sukajaya nah nama-nama desa yang di list disini atau kota ya ini yang dinamakan dengan indeks indeks peta bisa dipahami untuk peta dan bagian-bagiannya teman-teman bisa dipahami bisa kalau bisa kita kembali ke soal lagi kita kembali ke soal kelihatan ya oke nomor satu silahkan dijawab unsur pada peta yang berisi keterangan yang menjelaskan simbol-simbol dalam peta dinamakan A judul peta B legenda C skala D petunjuk mata angin ayo ABCD nomor satu Denaila B yang lain Mbak Mariam B yang lainnya Mbak Enci B Masri apa jawabannya Masri Mbak Aska B oke saya anggap bisa ya tepat sekali jawabannya yang B Masri ini tidak ada ikut menjawab tidurkah ayo Masri ikut menjawab Masri nah disini ada lagu teman-teman Apuse pernah dengar ya lagu Apuse teman-teman ya nadanya itu seperti ini Apuse Kokondau Yarabe Sorendoreri dan seterusnya nah lagu daerah di atas berasal dari provinsi A Papua B Sulawesi Selatan C Sumatera Barat D Maluku Utara A B C D yang mana Denaila A yang lain apakah ada jawaban lain A Mbak Enci yang lainnya Oke Saya anggap tepat sekali jawabannya adalah Papua Oke kita lanjut ke page berikutnya saya tertul ukurannya Sudah oke ya teman-teman kelihatan Sudah bisa kelihatan Oke Nomor tiga Perhatikan pernyataan berikut ini Hati-hati kalau pernyataan seperti ini Satu mengambil sebagian benda untuk kenang-kenangan Dua Menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya Tiga Membuat coret-coret di tulisan yang menarik Empat Mematuhi tata-tata tip yang berlaku di tempat tersebut Yang termasuk sikap yang baik saat mengunjungi ke tempat bersejarah adalah A 1 dan 4 B 2 dan 3 C 2 dan 4 D 3 dan 4 A B C D Bagaimana jawabannya Oke Mbak Aska C Denaila C Masri Ayo ikut menjawab Masri Mbak Enci C Mbak Mariam C Masri Mana ini jawabannya Kok tidak ada konfirmasi Masri Oke Oke Mungkin Masrinya masih itu mungkin sambil mengerjakan sesuatu jadi cuman menyima Oke Tepat sekali ya jawabannya 2 dan 4 yaitu menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya dan mematuhi tata-tata tip yang berlaku di tempat tersebut nomor 4 Oke kita lanjut ya saya tetap menunggu jawaban dari Masri loh Indonesia kaya akan sumber daya alam berikut ini sumber daya alam Indonesia yang telah menjadi komoditas ekspor adalah A kedelai B beras C sayur D biji kopi ini Masri yang D ini nomor berapa ini Masri Oh nomor 4 ya Oke langsung jawab yang pertama D Mbak Aska D juga yang lain komoditas ekspor Indonesia ya Oke tepat sekali yang benar adalah biji kopi Nah kemarin kita sudah ini ya waktu ekspor impor Oke masih ingat ya ekspor impor Nah daerah penghasil biji kopi itu kemarin yang terbesar di Indonesia itu dimana teman-teman ada yang masih ingat dimana Lampung Nama tempatnya apa Mbak lebih spesifiknya kemarin daerahku ada yang mungkin punya pendapat lain daerah tempat biji kopi ada yang ini saya biji kopi kemarin saya juga sedikit lupa ya jelas ya jelas Mbak Lampung Sumatera Selatan maksudnya ada namanya kemarin itu ada spesifiknya saya sedikit lupa sebentar saya biji kopi sebentar ya saya browsing sebentar daerah daerah komoditas komoditas biji kopi berbesar komoditas ini baru loading sembari nunggu browsingan saya saya juga sedikit lupa untuk nama tempatnya nah kita lanjut ke nomor 5 ya teman-teman dari tabel di samping produk olahan minyak bumi ditunjukkan nomor A 123 oh ini seharusnya B ya B 234 C 145 D 245 jadi 1 bensin 2 batubara 3 biji besi 4 solar 5 LPG masri yang C 1 4 5 yang lain minyak bumi olahan minyak bumi oke C semua ya tepat sekali jawabannya yang C oke saya cek browsingan saya tadi sebentar ini 5 negara Indonesia termasuk nah kopi Indonesia sebentar saya penasaran saya lupa kemarin kopi luak jawa sumatera juga sulawesi ini untuk daerah penghasil kopi terbesarnya disini spesifiknya oh iya benar jadi ini ya mungkin sebagai tambahan informasi buat teman-teman jadi penghasil kopi besar di Indonesia itu kalau untuk jenis robusta itu berada di Bengkulu Sumatera terus ada di Sulawesi Selatan Lampung juga Sumatera kalau Arabica itu ada di Aceh Sumatera dan Sumatera Utara berarti ada 5 tempat penghasil kopi terbesar di Indonesia dan yang terkenal itu tadi kalau Robusta di Bengkulu Sumatera Sulawesi Selatan Lampung Sumatera kalau Arabica di Aceh dan Sumatera Utara oke saya lanjutkan ke nomor 6 berikut ini tabel alat produksi dalam bidang pertanian 1 bajak oh Masri yang D tadi jawab ini nomor 6 Masri aduh belum saya ini Masri sudah menjawab 1 bajak 2 traktor 3 mesin penanam 4 selep padi 5 cangkul nah yang termasuk alat produksi masa kini atau modern adalah A 1 2 5 B 2 4 5 C 3 4 5 D 2 3 4 Masri sudah menjawab D yang lain berarti D 2 3 4 oke Mbak Aska juga D Benji D D Naila D oke saya anggap sudah bisa semua berarti jawabannya yang D nomor 7 perhatikan tabel masalah sosial dan dampaknya berikut ini nomor 1 kurangnya pekerjaan dampaknya banyak anak putus sekolah 2 kepadatan penduduk dampaknya banyak penyakit 3 kampung kumuh dampaknya banyak pengangguran 4 kemiskinan dampaknya kampung menjadi ramai pasangan masalah sosial dan dampaknya seperti yang tertera di atas yang tidak tepat ayo hati-hati yang tidak tepat adalah A 1 dan 3 B 2 dan 4 C 3 dan 2 D 4 dan 1 yang tidak tepat jadi yang salah yang salah ya contohnya seperti penabangan hutan dampaknya banjir itu berarti benar terus seperti reboisasi menyebabkan macet nah ini yang salah berarti teman-teman nyari yang salah ini pasangannya yang mana ABCD nomor 7 Masri yang B Denaila B Baska B oke Mbak Enci juga B Mbak Mariam bagaimana dengan Mbak Mariam ayo giliran Masri sudah rajin menjawab Mbak Mariam tenggelam ayo Mbak Mariam saya menunggu jawabannya oke sambil menunggu jawaban Mbak Mariam ya tepat sekali jawabannya 2 eh maaf B 2 dan 4 nah nomor 2 jadi kebatatan penduduk itu tidak menyebabkan banyaknya penyakit tidak ada pengaruhnya oh Mbak Hermi masuk lagi saya siapa halo Mbak Hermi sudah tidak sibuk Mbak Hermi nah kemiskinan itu tidak menyebabkan kampung menjadi ramai jadi orang kalau miskin berarti dia akan banyak yang pindah ke kota dan kalau orang desa ya pindah ke kota dia mencari pekerjaan oke Mbak Hermi bisa menyesuaikan ya sekarang kita mengerjakan nomor 8 ya Mbak Hermi ya teman-teman bisa lihat ini gambarnya Candi Borobudur ya salah satu benda peninggalan sejarah adalah Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang oke Mbak Siti dibuat sekitar abad 8 Masehi Candi tersebut sebagai peninggalan zaman kerajaan A Mataram Kuno pada masa Wangsa Sailendra B Majapahit pada masa Raden Wijaya C Kediri pada masa Raja Erlangga C Singosari pada masa Kertanegara A B C D yang manakah Candi Borobudur oke Mbak Aska yang D yang lain Mbak Aska menjawab D yang lain Candi Borobudur itu dibangun pada masa pemerintahan siapa Rajanya dan nama kerajaannya apa ini pelajaran kelas 5 Masri yang B oke ada yang B sama yang D yang lain BNC B sebentar sebentar saya ngecek inbox boleh dicoba dijawab lagi oke ini Denaila mana Mbak Hermi B A ayo yang benar yang mana ini Mbak Hermi B apa A nih Mbak Mariam sama Mbak Hermi A Denaila apa ini jawabannya sama Mbak Mariam Denaila B juga oke ini beda beda ya dari nomor 1 sampai nomor 8 baru nomor 8 ini jawabannya beda beda oke jawaban yang benar Candi Borobudur itu adalah peninggalan kerajaan Mataram Kuno pada masa wangsa Sai Lendra kalau pada Majapahit pada masa Raden Wijaya itu tadi saya nyari untuk ini karena saya tidak ada buku kelas 5 jadi saya browsing peninggalannya itu bukan berupa Candi tetapi dia adalah Arca Harihara Arca Harihara Arca itu semacam patung nah Arca Harihara ini dia menunjukkan bentuknya itu adalah Dewa yang merupakan gabungan dari Dewa Siwa dan Dewa Wisnu dimana penggambaran Dewa Siwa dan Dewa Wisnu ini itu menggambarkan si Raja Wangsa Sai Lendra ini nama asli dari Wangsa Sai maaf kok Wangsa Sai Raden Wijaya atau dia maaf ya saya salah ya Raden Wijaya ini adalah Raja pertama Kerajaan Majapahit dia itu bergelar Prabu Kertajasa Jaya Wardana kalau nama lengkapnya itu adalah Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jaya Wardana namanya panjang sekali itu untuk yang B kalau yang D saya belum dapat kalau yang C itu peninggalannya yang terkenal itu adalah patung Arca Arca Erlangga Arca Erlangga ini bentuknya adalah Raja Erlangga yang menaiki burung Garuda Miss berarti yang dikisah dongeng candi itu salah Miss kisah dongeng yang di candi yang mana mbak yang di film-film maksudnya saya kurang tahu mbak saya tidak pernah nonton yang seperti itu tapi kalau untuk ini apa dari Ororo Jonggrang Roro Jonggrang itu bukan Borobudur kalau Roro Jonggrang itu ada ada candi lainnya bukan Borobudur kalau Roro Jonggrang mbak beda lagi kalau Roro Jonggrang oh iya Prambanan Mas Ribuner Prambanan kalau Roro Jonggrang itu jadi dia kalau Roro Jonggrang itu ceritanya minta seribu ini seribu candi tapi karena waktunya dia tidak mau menikah jadi dia menyatur dengan mengerahkan orang-orang desa seakan-akan sudah pagi jadi dia candinya kurang satu padahal kalau dihitung sebenarnya jumlahnya tidak seribu hanya saja karena banyak sekali candinya kecil-kecil itu makanya dia dalam cerita ini dia disebutkan bahwa seribu candi seperti itu oke saya lanjut ke nomor sembilan ya oke nah dalam sejarah kerajaan di Indonesia kerajaan Majapahit adalah salah satu yang paling terkenal karena pernah memiliki wilayah seluas Nusantara masa keemasan kerajaan Majapahit terjadi ketika diperintah Raja A. Hayam Wuruk B. Radin Wijaya C. Tri Buwana Tunggadewi D. Jaya Negara Mbak Hermi langsung B Mbak Enci B. Ayo Mbak Enci juga B. Yang lain Oke jawaban yang tepat ya teman-teman ya itu adalah Hayam Wuruk jadi Majapahit kalau Radin Wijaya ini merupakan Raja pertamanya tetapi dia mencapai masa kejayaan ketika Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk nah Hayam Wuruk ini selain diri Raja jadi Raja dia itu juga sebagai Panglima Perang oh ini kita sudah diingatkan waktu kita tinggal 5 menit ya oke jadi jawaban yang tepat itu masa kejayaan Majapahit itu dicapai pada pemerintahan Hayam Wuruk bukan Raden Wijaya ya kalau Raden Wijaya itu Raja pertama nah sekarang masih 5 menit kita habiskan nomor 10 sama 11 ya oke kita lanjut ke nomor 10 wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu yaitu WIB waktu Indonesia Barat WITA waktu Indonesia Tengah WIT waktu Indonesia Timur apabila di kota Jakarta tepat menunjukkan pukul 10 maka pada saat itu di kota Makassar menunjukkan pukul A 9 waktu Indonesia Tengah B 8 waktu Indonesia Tengah C 12 waktu Indonesia Tengah D 11 waktu Indonesia Tengah Jakarta pukul 10 berarti Makassar pukul berapa Oh Masri Oh yang D Masri D ini nomor 10 ya Masri D Denaila D Mbak Hermi D BNC C eh maaf BNC D Mbak Asuka juga D Oke Oke Tepat sekali Jawabannya adalah 11 Jadi posisinya Indonesia Ibaratnya dibagi menjadi 3 1 2 Nah Ini yang Barat Ini yang Tengah Khusus saya Jalan Sendiri Tengah Dan yang terakhir Timur Karena Makassar Itu berada Di waktu Indonesia Tengah Jadi Setiap Wilayah Ini Bedanya Busurnya Itu Ingat ya 15 Derajat 15 Derajat Jadi Setiap Bujur Lintang Ke Atas Sebentar Ini Katolistiwa Ekuator Berarti Garis Bujur Ya Garis Bujur Berarti Garis yang Keatas Yang ini Horizontal Nah Itu Setiap 15 Derajat Perbedaan Waktunya Itu 1 jam Atau 60 Menit Nah Kalau nanti Ada pertanyaan Itu Setiap 15 Derajat Itu Perbedaan Waktunya 1 jam Atau 60 Menit Jadi Karena Jakarta Di Wilayah Barat Dan Makasar Di Wilayah Tengah Maka Beda 1 jam Dari Pukul 10 Berarti Pukul 11 Oke Nomor 11 Di Indonesia Memiliki Berbagai macam Makanan khas Daerah Mpe-mpe Adalah Makanan khas Dari Langsung Jawab Palembang Oke Disini Ini ya Hebat-hebat Soal Makanan Tepat Sekali Khasnya Adalah Mpe-mpe Itu Punya Palembang Oke Teman-teman Ini Karena Waktu Kita Yang Habis Sudah habis Sudah selesai Nanti Kelasnya Akan Digunakan Oleh Kelas Lain Jadi Kita Akan Lanjutkan Minggu Depan Minggu Depan Tanggal Berapa Sebentar Saya Cek Tanggal Satu Oke Masih Bisa Saya Belum Dapat Konfirmasi Tepatnya Ujian Sekolahnya Itu Tanggal Berapanya Tapi Insya Allah Dilaksanakan Awal Bulan Jadi Mas Ri Untuk Videonya Yang Kurang Segera Dilengkapi Mas Ri Seharusnya Terakhir Hari Ini Jadi Mungkin Ini Saya Kasih Waktu Besok Mas Ri Soalnya Minggu Berarti Senin Saya Sudah Lapor Nilai Untuk Waktunya Belum Ini Mbak Belum Tanggalnya Saya Belum Tahu Cuman Di Awal Bulan Mas Ri Kurang Ya Dua Tapi Cuman Untuk Agamanya Itu Kan Dua Ayat Mas Ri Kurang Satu Berarti Tiga Ya Puisi Terus Ayat Satu Sama Ini Satunya Itu Saya Lupa Ya Saya Tunggu Ya Mas Ri Ya Oke Terima kasih Sampai Jumpa Besok Malam Kita Tetap Masuk Mengganti Yang Kemarin Ya Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Besok Malam Oke Terima Kasih Kembali Mbak Sampai Sampai Sampai